saya nyala api kompor gas di rumah kalian nyala apinya seperti ini ya sudah dipastikan panci atau barang lainnya pantat panci pasti akan terwarna hitam pantatnya nah pada video kali ini saya akan ajak kalian untuk mengetahui bagaimana cara menyetel api menyetel api yang ada di tungku pembakaran itu menjadi berwarna biru atau kehijauan nah pada video kali ini saya akan jelaskan pada kalian tetapi sebelumnya mohon maaf karena yang sebagai contoh adalah kompor seperti ini karena di rumah saya yang ada cuma kompor gas merek ini seperti ini tapi dari semua jenis kompor gas atau semua jenis merek kompor gas itu tungkunya sama saja pemantiknya juga sama dan cara penyetelan apinya juga sama saja dari semua jenis merek kompor gas itu semua itu dari pemantik tungku dan juga cara penyetel apinya itu sama saja hanya yang membedakan adalah bodi dari kompor itu sendiri tetapi yang di rumah saya cuma punya kompor seperti ini jadi ya sebagai contoh saya akan contohkan dengan kompor yang ada di rumah saya sendiri ini bukan promosi tetapi cuma yang di rumah cuma punya kompor ini nah bagaimana caranya adalah kita lihat dulu cara atau setelan pemantik yang ada di bawah nah cara menyetelnya adalah kita bisa geser-geser pemantik ini geser-geser atau istilahnya sabar atau peran peran mengatur udara yang bercampur dengan api kita bisa geser ke kanan atau ke kiri sambil melihat api yang nyala tersebut akan berwarna merah atau masih berwarna merah atau sudah biru kita bisa geser-geser yang peran yang ini oke mari kita lihat caranya nah jika api masih nyala merah seperti ini ya kita bisa geser yang letaknya di bawah kita bisa geser ke kanan ataupun ke kiri sambil melihat nyala api masih berwarna merah atau sudah biru kebiruan nah kita bisa geser seperti ini sambil kita lihat api nyala apinya masih merah atau sudah hijau atau kebiruan sambil kita geser sambil kita lihat apinya nah kita bisa lihat sendiri ya kita bisa geser sambil kita lihat nyala api kalau sudah berwarna biru itu berarti sudah setelannya sudah pas tadi yang sebelumnya nyala api nyala api seperti ini ya merah-merah nyala seperti ini kita bisa geser pengaturan udaranya yang terletak di bawah tumpu kompor gasnya itu sendiri kita bisa geser perlahan-lahan sambil melihat nyala api nah seperti ini nyala api itu sudah bagus nah oke kawan jadi seperti itu ya caranya jika tungku nyala api kompor di rumah kalian nyala apinya berwarna merah membara itu akan menyebabkan pantat panci berwarna hitam jadi cara penyetelan nyala apinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya caranya adalah pengaturan udaranya digeser ke kanan ataupun ke kiri sambil melihat nyala api itu sendiri oke karena ini cuma video tutorial jadi semoga bermanfaat bagi kalian yang tidak tahu atau belum mengetahuinya jadi semoga bermanfaat bagi kalian salam dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh